Saudara Sekjen Partai Amanat Nasional, Edy Suparno, mengkritik kebijakan marketplace guru, gagasan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarem. Menurut Edy, Nadiem perlu mengkaji ulang konsep marketplace guru karena dinilai kurang tepat digunakan sebagai sistem perekrutan guru. Menurut Edy Suparno, sistem marketplace guru tidak menjawab persoalan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan yang belum merata di Indonesia yang mestinya jadi prioritas ke Mendikbud untuk dituntaskan. Belum lagi, nasib puluhan ribu guru honorer yang sampai saat ini masih menunggu kejelasan juga jadi PR besar Menteri Nadiem. Terlebih untuk menjamin kualitas dan kesejahteraan pendidik yang mesti dilakukan secara berkelanjutan. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarem memang telah menyampaikan rencana marketplace guru dalam rapat kerjasama di Komisi 10 DPR RI pada 24 Mei lalu, sodara. Marketplace guru ini merupakan database yang terbuka bagi seluruh sekolah untuk merekrut pendidik yang sistemnya diklaim akan efisien mengisi kekosongan guru ASN P3K di sekolah. Karena itu, PAN berharap bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tidak terjebak pada kesalahan yang sama dan mempersiapkan sebuah desain peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru yang berkelanjutan. Kebijakan marketplace guru seperti diusahakan sebagai solusi cepat untuk melakukan distribusi dan rekrutmen guru kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Seolah ini sebuah upaya mempertemukan demand dan supply secara cepat dengan distribusi yang luas serta kesejahteraan yang layak. Masalahnya, kemudian, kebijakan untuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan guru tidak bisa sekedar mengikuti mekanisme pasar, supply, dan demand. Ada masalah ketimpangan kesejahteraan yang harus diatasi. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim berencana akan membuat marketplace yang akan digunakan sekolah untuk mencari guru sesuai spesifikasinya. Marketplace guru ini nantinya merupakan suatu database atau daftar guru yang boleh mengajar dan bisa diakses di seluruh Indonesia.